Halo semuanya, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Veli Nah jadi di video kali ini, aku mau buat tutorial caranya menentukan berat produk di Shopee Nah jadi buat kalian yang baru aja memulai bisnis online Terus kayak bingung, aduh mau ngasih berat berapa ya di produknya itu Nah jadi kalian bisa tonton video aku selesai, jangan di skip Dan jangan sampai salah masukin nomor berat, eh bukan nomor sih, maksudnya jangan sampai salah Jangan sampai salah masukin berat produk ya guys Karena kalau sampai kalian salah, itu kalian bakalan nombok kayak aku Dan itu nomboknya banyak banget dan aku bakalan sharing juga pengalaman aku nombok ongkir kasamer aku Jadi langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman semuanya, nah jadi disini aku udah persiapin Si timbangan dan ada kertas juga Nah disini aku mau jelasin dulu ya guys Oke Yang ini ya Nah jadi Jadi guys, ekspedisi GNT dan JNE Atau ekspedisi lain yang aku tau ya, itu rata-rata berat 1 kg-nya, berat produk 1 kg-nya itu 1,2 Jadi 1 kg lebih 2 gitu Jadi kalau misalkan kalian ngejual apapun, tapi ternyata pas ditimbang di ekspedisinya itu 1,3 Nah itu hitungannya 2 kg Jadi patokannya tuh gini 1 kg-nya 1,2 Lewat dari 1,2 itu hitungannya udah 2 kg Oke guys, jadi itu dulu yang harus kalian pahamin biar kalian gak bingung Tapi 1,2 ini yang aku tau kayak JNT, JNE, dan si cepat kalo gak salah Tapi kalo ekspedisi lain, itu kalian bisa cek sendiri aja Atau kalian bisa langsung aja tanya ke pihak ekspedisi tersebut Kayak gitu, karena biasanya aku hanya pake diantara 3 ekspedisi itu aja Oke guys, jadi nextnya lagi Disini aku mau kasih contoh Misalnya kalian itu jual produk tas, tapi kalian tuh belum punya timbangannya Kayak gitu Nah disini aku mau kasih contohnya tuh gini Seperti yang tadi aku bilang, patokan 1 kg-nya itu kan 1.200 Jadi kalo kalian itu gak punya timbangan, kalian bisa tulis aja berat produk Di Shopee-nya itu, 1 tasnya itu 500 gram Supaya apa? Supaya nanti ketika ada customer kalian yang beli 2 tas Itu hitungannya masih 1 kg Kayak gitu Itu misalnya kalo kalian itu gak punya timbangan ya Karena kan susah gitu Kalo misalnya kalian gak punya timbangan Jadi saran aku, kalian tulis aja 1 tasnya itu 500 gram Seenteng apapun tasnya gitu Menurut aku sih kayak lebih amannya aja gitu Karena posisinya kalian itu belum punya timbangan Jadi bakalan susah juga Ya kan? Nah disini aku mau sedikit sharing nih pengalaman aku Dulu waktu aku belum punya timbangan Itu aku akhirnya nombok Jadi gini Ada customer aku itu yang beli 3 tas Nah dulu karena aku belum punya timbangan Aku tulis di berat produk Shopee-nya itu Aku nulis 1 tasnya itu 300 gram Padahal itu 1 tasnya itu berat gitu Nah ketika Apa namanya? Ketika si customer aku udah menerima Dan ternyata aku lihat penghasilan aku di Shopee Loh kok Apa namanya? Uang hasil jualan aku tuh kayak dipotong gitu Nah ternyata 3 tas yang customer aku beli itu Hitungannya 2 kg guys Jadi mau gak mau Satu kilonya itu aku yang bayar Mana pada saat itu customer aku jauh lagi Kalau gak salah waktu itu aku nombok itu hampir 80 ribu deh Karena waktu itu customer aku tuh belinya Itu tuh di daerah mana ya? Pokoknya jauh banget deh Kayak di luar pulau gitu Jadi aku tuh nombok 80 ribu Bayangin Kalau ini kejadian di kalian Namanya jualan Untungnya gak seberapa Tapi kalian harus nombok 80 ribu gitu Nah jadi Setelah dari kejadian itu Posisinya karena aku masih belum Punya timbangan Aku nulis 1 tas itu 500 gram Jadi kalau ada customer yang beli 2 Itu hitungannya 1 kg Jadi kalau customer beli 3 Ya hitungannya udah masuk 2 kg Kayak gitu guys Itu cara yang paling aman ya guys Kalau kalian jual produk tas Kalian tulis aja Satu tasnya itu 500 gram Oke Oke guys Jadi disini aku mau kasih liat nih Misalkan Karena aku udah punya timbangan Jadinya aku udah enak Udah tau Nih disini aku mau kasih contoh nih ya Nih aku mau naruh tas Ini tas menurut aku agak-agak berat Tuh ya Ini kalau kita zoom nih Ini tuh satu tasnya Satu tasnya itu 500 gram kurang dikit Jadi 4,5 4,5an tuh Ini satu tasnya loh guys Karena udah punya timbangan tuh Kayak jauh lebih enak loh gak sih Nah disini aku mau Tambah satu tas lagi Nah ini dia satu tas lagi Nah ini guys Nih Ini dua tasnya itu Hitungannya sekilo tuh ya Sekilo tuh Ini masih aman nih Dua tas itu memang sekilo Rata-rata Kalau sampe di angka 2 ini Itu masih sekilo ya guys Tapi kalau udah di angka ini nih Yang deket angka 4 ini nih 1,3 Itu hitungannya udah 2 kilo Meskipun cuman beda 100 gram aja Itu udah masuknya 2 kilo loh guys Jadi kalian tuh harus hati-hati banget ya Jangan sampe kalian nombok kayak aku Nah disini aku mau kasih contoh nih ya Misalnya aku mau tambah lagi Satu tas lagi Ini satu tas lagi guys Nah Iya guys Tuh ya guys Tiga tas Nah disini kita zoom Nah ini guys Tuh Ini adalah 1,6 Oke guys Nah ini adalah 1,6 Nah 1,6 ini Itu hitungannya udah masuk 2 kilo guys Karena disini tuh Tiga tas ya guys Nih Tuh Tiga tas Tiga tas gini nih Hitungannya udah 2 kilo Ya kalau punya timbangan mah Udah enak guys Jadi kita bisa nentuin nih Satu tasnya berapa Tapi Kalau kalian belum punya timbangan Saran aku Sekali lagi nih ya Bukan aku ngulang-ngulang ngomongnya Biar kalian juga gak bingung Yang penting Menurut aku Kalau kalian Belum punya timbangan Itu kalian tulis aja Satu tasnya itu 500 gram Oke Tapi saran aku ya guys Kalau kalian itu Kira-kira Sebulannya itu Bisa menjual 10 produk Aku saranin banget sih Untuk kalian beli timbangan sih Ini wajib banget Tapi kalau misalnya Kira-kira kalian baru aja Memulai bisnis online Terus kayak masih Masih belum terlalu rame Kayak masih Di bawah 10 Per bulannya Di bawah 10 Customer Ya mendingan Gak usah sih Gak usah beli Bisa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton